hai hai oke baik sekarang kita akan belajar untuk manajemen tour ya caranya untuk editing tour nah ini adalah daftar tour di website ini jadi ada lembongan full decrease terus return sama biasa aja nah kita akan mulai editing untuk yang yang biasa ya yang sandur tuh lembongan kecacanya gimana langsung saja klik sandur tuh lembongan di sini ada detail ada foto Hai nah yang paling penting adalah di detail ini disini Anda harus mendeskripsikan bagaimana prosedur dari tour yang anda jual kemudian disini ada harga kemudian disini ada ada form untuk pemesanan ya ini ada email kenapa langsung ada nusus1.gmail.com karena statusnya saya login kalau misalnya ini saya log out disini kosong nah caranya gimana untuk editing ini kita klik edit produk hai 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 nah ini udah siap edit bisa anda bisa editing judul disini ya sangat tuh lembongan bisa anda edit misalnya one way one way Hai sanur tuh lembongan terus ini anda harus copy ya terus ini adalah url nya jadi url itu alamat url anda jadi anda bisa membagikan ini ke orang lain Hai alamatnya ada bisa paste sini terus klik ok jadi biar antara ini sama ini sinkron Hai nah terus ini one way trip ini bisa anda edit misalnya tanpa spasi hai 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 bisa ada edit tak temen titik misalnya terus rote ini sebagai informasi misalnya anda ganti harga jadi 450 misalnya tersebutnya tapi jangan Hai nah terus produk kategori ini enggak usah ya karena ini one way hai 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 apa kecuali kalau misalnya dan anda klik kita ikal wanita kan produk dasar jadi enggak perlu ditambahin Hai nah terus atau kategorinya anda klik yang sandur tuh pesa lembongan sesuai dengan yang disini hai 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 nah oke nah best ini ada bisa pilih sih kalau enggak juga enggak apa-apa misalnya mau early bird atau last minute misalnya pas minute Hai ada bisa tambahkan juga additional tab tapi enggak perlu ya kalau misalnya ada mau tambahin apa-apa misalnya eh testimoni Hai ini ada bisa tambahkan misalnya edi Hai bagus banget Hai peman dananya Hai nah produk image ini tor image ya yang tahunnya bisa editing di sini klik terus Anda bisa ganti misalnya mau pakai ini misalnya Hai atau upload di sini ya mudah lah Hai misalnya mau ganti ini oke hai 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 oke bawah lagi pastikan ini checklist variabel tour terus berusaha untuk harga kita masuk ke hai 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 sorry kita ke torxing dulu nah Hai ini kan ada start date sama end date ini adalah tanggal valid dari Tor Anda misalnya ini tanggal berapa? sekarang tanggal 4 April dari tanggal 4 April sampai kalau misalnya mau jauh banget ya Anda cek Agustus misalnya terus ini jamnya ini jadwal keberangkatan ya misalnya Anda bisa data disini mulainya jam 9 misalnya jangan daugat banget jam 9 terus misalnya jam 11 terus jam 14 14 misalnya 3 jam ya 3 jam keberangkatan Anda bisa tambahkan diskon ini biarin weekdays ini akibat apa enggak yes ini nomor tiketnya Anda menyakin aja ya nah nanti gak belum terus klik save disini nah kemudian untuk harganya gimana nah kita ke atribut jadi disini kan ini opsional ya tergantung kebijakan dari perusahaan Anda misalnya kan di dalam tiket itu kita misalnya lihat tadi kita lihat dulu ini belum belum ke edit ya karena kan belum di save belum di update disini tadi belum di klik ini emang emang belum kita akan melihat sebentar untuk perihal atribut nah ini kan ada adult infant sama child ini sebenarnya variable ya adult infant child Anda bisa tambahkan lagi misalnya orang tua atau lanjut usia lanjut usia ini sebagai contoh ya jadi kalau nama email nomor telepon ini ini kan data pokok nah kalau adult infant child ini adalah data tambahan atau variable ini namanya variable kenapa karena disini variable nah oke nah kita bisa menambahkan variable lain nah misalnya kan kalau child 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 pilihnya ada berapa nih ada 1 ada 2 eh ada 0 ada 1 ada 2 nah disini juga muncul 0 1 2 kalau misalnya mau ditambahin satu lagi bisa tambahkan kayak gini ya apa sih garis tegak terus 3 misalnya ini penambahan nilai dari variable eh nilai dari attribute nah lanjut usia berapa kasih 0 1 2 atau mau 3 atau mau 4 silahkan kemudian save attribute nah tunggu sampai buffernya selesai oke ya jadi nanti pasti disini ketambahan bandit usia jangan lupa klik use to use for variation variation nanti setelah anda men-setting attribute anda harus men-setting ulang di variation variation ini adalah penentuan harga kan kita belum setting harga oke oke tunggu sampai loadingnya selesai sorry ini agak valid karena buat merekam karena merekam layar makan RAM banyak nah jadi sambil menunggu ini saya jelaskan ulang di nama email nomor telpon ini adalah sama date ini ini adalah apa namanya kolom pokok sedangkan adult infant child ini adalah variable tambahan bisa ditambah bisa dikurangi anda bisa menambahkan apapun misalnya warna atau misalnya pakai snack atau enggak atau misalnya anda butuh teman atau tidak misalnya di perusahaan anda menyediakan jasa menemani kan kalau misalnya orang jalan-jalan sendiri kan kasian anda bisa menambahkan terus kemudian jika ini sudah anda sudah berhasil menambahkan usia terus klik variation nah ini karena kita tadi menambahkan anda bisa delete dulu semua variasi oke nah variasinya kosong tapi jangan biarkan kosong ya anda harus editing anda harus menambahkan variasi nah anda mau menambahkan manual atau menambahkan cara bersamaan misalnya manual ya saya kasih itu manual tuh nah untuk adult misalnya orang mau milih adult 1 nah terus infantnya berapa bayinya berapa misalnya dia gak punya bayi 0 terus dia punya anak 1 dan judisiannya 0 nah ini maksudnya adalah orang yang misalnya customer anda adalah 1 orang dewasa gak punya bayi atau 0 anaknya 1 ini harganya berapa nah ada tentukan harga disini misalnya harganya dewasa 1 misalnya 350 tambah child berarti misalnya 600 ribu statusnya in stop udah begini aja terus gini terus anda mengatakan lagi go misalnya dewasa 2 orang misalnya suami istri punya bayi 1 anak anaknya gak gak ada ya anaknya bayi itu 1 lanjut isianya gak ada kemudian ini sebagai contoh aja nah perlu anda ketahui anda bisa mempelajari apa variable product ini permainan attribute dan variation ini dengan googling ya anda bisa mengetikan ini nah woocommerce variable product karena ini adalah teknik global ya jadi teknik ini udah dikuasai beberapa website user di dunia jadi anda gak akan kesulitan ini variable product oke link ini nanti juga saya cantumkan di video di caption video di youtube agar anda bisa langsung klik ya anda bisa googling langsung nah anda bisa mempelajari teknik-teknik tadi teknik memainkan attribute variation kalau orang milih berapa harganya berapa anda bisa belajar di sini di link ini oke seperti ini agak bahasa inggris tapi gampang karena ada gambar-gambarnya nah nah kalau misalnya ini 2 orang dewasa bayi 1 berarti taruhlah 800 ribu sebagai contoh aja nah oke sampai seperti ini berarti anda sudah selesai editing kemudian tinggal klik update oke tunggu sampai selesai ini saya quest ya jadi link ini saya taruh di video sudah berhasil keset cuma nunggu dulu oke bisa dilihat sekarang hasilnya oke nah di sini sudah ketambahan lanjut usia berarti sudah berhasil aduh lemak nah ini harganya ini batchnya tadi ya last minute jadi ada ada kayak notifikasinya gitu terus harganya mulai dari 600 sampai 800 ribu ini testimoninya bagus semangat pandangannya ini fotonya nah gitu kalau ada orang pesen misalnya edi nomor telepon misalnya adults dua orang infantnya satu bayinya nol lanjut usiannya nol terus mau kapan nah misalnya ini terus jam berapa jam 11 misalnya jam satu agak lalem ini memaaf ya lembek lembek banget ini laptopnya karena buat rekaman ya intinya seperti itu ya untuk editingnya untuk menambahkan variable asid usia kemudian editing harga dan lain-lain dan lain-lain ini jadi menambahkan titik titik oke selamat mencoba nah saya rasa ini level tersulit dari editing website tapi kalau udah terbiasa pasti gampang banget memaaf karena laptopnya agak lalat karena buat rekaman juga oke kalau misalnya ada kesulitan silahkan ditanyakan ya email atau lain